abunawas dan merpati istana pada suatu hari di sebuah kerajaan yang damai raja memutuskan untuk menghias taman istananya dengan merpati merpati yang cantik merpati merpati tersebut tidak hanya indah dipandang tetapi juga melambangkan perdamaian dan kesatuan di kerajaan raja sangat menyayangi burung-burung ini dan menghabiskan waktu luangnya untuk merawat dan memberi makan mereka namun suatu hari raja menemukan bahwa beberapa merpatinya telah hilang ia menjadi sangat cemas dan marah karena ia mencurigai bahwa ada yang mencuri merpati merpati tersebut raja memerintahkan para pengawal dan penasihatnya untuk menyelidiki masalah ini salah satu penasihat yang dipanggil adalah abunawas yang dikenal karena kecerdikannya raja berkata abunawas aku mempercayaimu untuk menemukan siapa yang telah mencuri merpati merpati kesayanganku lakukanlah penyelidikan dengan bijak dan pastikan burung-burung itu kembali dengan selamat abunawas menerima tugas tersebut dan mulai menyelidiki dia pergi ke taman istana berbicara dengan penjaga dan memperhatikan keadaan sekitar setelah mengumpulkan informasi abunawas mencurigai bahwa merpati merpati itu mungkin tidak dicuri melainkan mungkin terbang ke tempat lain karena suatu alasan abunawas memutuskan untuk membuat pengumuman di seluruh kota menawarkan hadiah bagi siapa saja yang menemukan merpati merpati tersebut dan mengembalikannya ke istana beberapa hari kemudian seorang petani datang ke istana dengan membawa beberapa merpati ia mengatakan bahwa merpati merpati itu muncul di ladangnya dan ia mengenali mereka dari deskripsi yang diberikan dalam pengumuman raja sangat senang melihat merpatinya kembali dan memberi petani itu hadiah yang dijanjikan namun raja masih ingin tahu bagaimana merpati merpati itu bisa sampai di sana abunawas yang terus menyelidiki akhirnya menemukan bahwa merpati merpati itu terbang keluar dari istana karena mereka tertarik pada biji-bijian di ladang petani tersebut ladang itu ternyata baru saja dipanen dengan banyak biji-bijian yang tercecer yang menarik perhatian merpati merpati itu raja menyadari bahwa hilangnya merpati merpati tersebut bukan karena pencurian tetapi karena merpati merpati itu mencari makanan dengan bantuan abunawas raja memutuskan untuk menempatkan lebih banyak makanan di taman istana untuk menarik merpati merpati tersebut tetap tinggal di istana raja memuji abunawas atas kebijaksanaannya dan menyadari bahwa kadang-kadang penyelesaian masalah memerlukan pemahaman dan perhatian terhadap detail detail kecil ia juga belajar bahwa memberi makan merpati merpati dengan cukup akan membuat mereka betah dan tidak mencari makanan di tempat lain sejak saat itu taman istana selalu penuh dengan merpati yang bahagia dan sehat melambangkan perdamaian dan kesatuan di kerajaan dan abunawas sekali lagi membuktikan bahwa dengan kecerdikan dan kebijaksanaan masalah apapun bisa diselesaikan dengan cara yang damai dan adil abunawas dan pedagang yang pelit di sebuah kota kecil di timur tengah hiduplah seorang pedagang yang terkenal karena kekayaannya namun sayangnya ia juga dikenal sebagai orang yang sangat pelit ia tidak pernah memberikan sedekah atau membantu orang lain meskipun ia sangat mampu melakukannya suatu hari abunawas mendengar cerita tentang pedagang ini dari penduduk kota mereka mengeluhkan sifat pelit pedagang tersebut yang bahkan tidak mau memberi diskon sedikitpun kepada para pelanggan apalagi membantu orang-orang miskin abunawas yang terkenal dengan kecerdikannya memutuskan untuk mengajarkan pedagang pelit itu sebuah pelajaran dia mendatangi toko pedagang tersebut berpura-pura menjadi seorang pembeli assalamualaikum tuan pedagang sapa abunawas walaikumsalam ada yang bisa saya bantu jawab pedagang itu dengan nada sedikit acuh tak acuh saya ingin membeli beberapa barang dari toko anda kata abunawas sambil menunjuk barang-barang yang ada di toko abunawas memilih beberapa item barang mahal dan tampak serius ingin membelinya pedagang itu senang melihat seseorang yang tampak mampu membeli barang-barang mahal tentu ini pilihan yang bagus harganya 100 dirham katanya dengan senyum yang lebar abunawas yang sebenarnya tidak berniat membeli berkata hmm bisakah saya membayar nanti saya sedang menunggu uang dari penjualan hasil kebun saya pedagang itu langsung berubah sikap senyumnya menghilang dan ia menatap abunawas dengan tajam tidak saya tidak menjual barang-barang saya dengan cara kredit jika anda tidak punya uang lebih baik jangan membeli katanya dengan kasar abunawas berpura-pura kecewa tetapi sebenarnya ia hanya menunggu momen yang tepat dia berkata baiklah saya mengerti tapi apakah anda tidak merasa perlu membantu orang yang sedang dalam kesulitan mungkin memberikan sedikit keringanan pedagang itu menjawab dengan tegas tidak ini adalah bisnis tidak ada ruang untuk belas kasihan abunawas pun meninggalkan toko dengan perasaan bahwa ia harus melakukan sesuatu malam harinya dia merencanakan sesuatu yang cerdik keesokan harinya pedagang itu menemukan sebuah papan besar di depan tokonya papan itu bertuliskan disini dijual barang-barang yang mahal dengan harga tinggi tetapi pedagangnya pelit dan tidak peduli pada orang lain pedagang itu marah besar dan segera mencabut papan tersebut namun berita tentang papan itu sudah menyebar ke seluruh kota penduduk mulai menghindari tokonya bahkan beberapa pelanggan tetapnya mulai berpikir dua kali sebelum berbelanja disana menyadari bahwa reputasinya sedang dalam bahaya pedagang itu akhirnya meminta nasihat dari abunawas yang dikenal bijaksana abunawas berkata anda harus belajar untuk lebih murah hati orang yang akan menghormati anda lebih karena kebaikan hati daripada kekayaan mulailah dengan membantu orang-orang di sekitar anda berikan diskon kepada yang membutuhkan dan bersedekahlah reputasi baik tidak bisa dibeli dengan uang tapi dengan hati yang tulus pedagang itu akhirnya menyadari kesalahannya ia mulai berubah memberikan diskon kepada orang orang yang membutuhkan dan aktif dalam kegiatan amal perlahan dan perlahan reputasinya membaik dan orang-orang kembali ke tokonya abunawas telah berhasil memberikan pelajaran penting kebaikan hati adalah kekayaan yang sesungguhnya lebih berharga daripada emas dan perak abunawas dan pejabat yang suka korupsi di sebuah kerajaan yang makmur terdapat seorang pejabat tinggi yang dikenal karena korupsinya pejabat itu sering menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi mengambil uang rakyat dan menyuap untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar masyarakat sangat mengeluh tentang hal ini tetapi tidak ada yang berani berbicara atau melaporkannya karena takut akan membalas dendam suatu hari abunawas mendengar keluhan warga mengenai perilaku pejabat tersebut dengan rasa ingin tahu dan tekadnya untuk menegakkan keadilan abunawas memutuskan untuk melakukan penyelidikan ia tahu bahwa menangani kasus seperti ini memerlukan strategi dan kebijaksanaan abunawas mulai mengumpulkan informasi tentang pejabat korup itu ia menyamar sebagai pedagang kecil dan mulai bergaul dengan para pembantu pejabat tersebut dari sana abunawas mendapatkan informasi tentang berbagai cara pejabat itu menyalahgunakan jabatannya seperti menerima masyarakat dan menyalahgunakan dana publik abunawas kemudian memutuskan untuk merancang sebuah rencana untuk memaparkan korupsi pejabat tersebut secara publik ia mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan menyiapkan dokumen-dokumen yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan pejabat itu namun abunawas menyadari bahwa hanya membawa bukti-bukti saja tidak cukup ia memutuskan untuk menyusun sebuah skenario yang akan menunjukkan kepada rakyat dan raja tentang kebenaran secara langsung ia merancang sebuah acara besar di istana dimana pejabat tersebut akan diundang untuk berbicara tentang pencapaiannya di acara tersebut abunawas meminta pejabat untuk menunjukkan laporan keuangan dan proyek-proyek yang telah dilakukan pejabat itu dengan bangga menunjukkan dokumen-dokumen yang tampak sah di mata publik namun abunawas dengan cerdik mengajukan beberapa pertanyaan kritis dan meminta pejabat tersebut untuk menjelaskan rincian yang tidak konsisten saat itu abunawas mempresentasikan bukti-bukti korupsi yang ia kumpulkan dengan dokumen-dokumen yang menunjukkan transaksi mencurigakan dan bukti penyalahgunaan dana bukti-bukti itu dipertunjukkan di depan semua hadirin termasuk raja dan para penasehatnya raja yang terkejut melihat bukti-bukti tersebut memanggil pejabat itu dan menanyakan kebenaran dari tuduhan-tuduhan yang diajukan pejabat tersebut tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan dan akhirnya terpaksa mengakui perbuatannya dengan bukti-bukti yang jelas dan pengakuan pejabat raja memutuskan untuk memperlakukan hukuman yang tegas pejabat tersebut dipecat dari jabatannya dan dihadapkan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selain itu raja juga mengimplementasikan sistem pengawasan yang lebih kuat yang lebih ketat untuk mencegah korupsi di masa depan penduduk desa yang merasa sangat lega dan berterima kasih kepada abunawas mereka menyadari bahwa berani berbicara dan bertindak dengan bijaksana dapat membawa perubahan besar dalam masyarakat abunawas dengan kebijaksanaan dan kecerdikannya telah membantu membersihkan pemerintah dari praktek korupsi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik cerita tentang abunawas dan pejabat korup ini menjadi inspirasi bagi banyak orang mereka belajar bahwa keadilan dan integritas harus diperjuangkan dengan keberanian dan kecerdikan dan bahwa tindakan yang tepat bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik abunawas dan pengemis jalanan suatu hari abunawas berjalan-jalan di kota menikmati suasana pasar yang ramai disana ia melihat seorang pengemis tua yang duduk di pinggir jalan mengulurkan tangannya kepada para pejalan kaki yang lewat pengemis itu tampak sangat lusuh dan lelah seolah-olah hidupnya telah lama dirundung kesulitan meskipun banyak orang yang lewat hanya sedikit yang memberikan sesuatu kepada pengemis tersebut kebanyakan orang lebih memilih untuk mengabaikan atau sekedar memberinya sedikit uang receh namun abunawas merasa ada sesuatu yang lebih mendalam dibalik pandangan mata pengemis itu abunawas mendekati pengemis tersebut dan berkata assalamualaikum wahai kawan apa yang terjadi sehingga engkau harus mengemis di jalan seperti ini pengemis itu menjawab dengan suara lemah walaikum salam nasib buruk tuan aku kehilangan segalanya rumah keluarga dan pekerjaanku ini aku tak punya pilihan selain meminta belas kasihan dari orang-orang abunawas merasa iba tetapi ia juga ingin membantu pengemis itu dengan cara yang lebih dari segera memberikan uang ia berkata Mari kita coba sesuatu yang berbeda hari ini aku akan memberimu satu keping uang emas tetapi dengan syarat engkau harus menggunakan uang itu untuk membeli sesuatu yang dapat membantumu memulai hidup baru bukan hanya untuk bertahan hidup sehari-hari pengemis itu itu meskipun ragu-ragu setuju dengan syarat abunawas dengan hati-hati ia menerima keping emas itu dan berjanji akan mengikuti nasihat abunawas beberapa hari kemudian abunawas kembali ke pasar dan mencari pengemis tersebut namun pengemis itu tidak terlihat abunawas merasa penasaran dan bertanya kepada beberapa pedagang di sekitar apakah mereka melihat pengemis itu salah satu pedagang berkata Oh orang itu dia tidak mengemis lagi dia sekarang memiliki sebuah kios kecil di sudut pasar menjual makanan ringan dan minuman uangnya digunakan untuk membeli peralatan dan bahan-bahan untuk memulai usahanya abunawas senang mendengar berita itu dan memutuskan untuk mengunjungi kios baru pengemis tersebut sesampainya di sana ia melihat pengemis yang dulu lusuh itu sekarang tampak lebih segar dan penuh semangat melayani pelanggan dengan penuh ramah pengemis yang sekarang menjadi penjual itu melihat abunawas dan tersenyum lebar Tuhan terima kasih banyak atas bantuan dan nasihatmu dengan keping emas itu aku membeli bahan-bahan dan peralatan untuk memulai kios kecil ini sekarang aku tidak lagi mengemis dan aku bisa hidup dengan lebih bermartabat abunawas tersenyum dan menjawab aku senang melihat perubahan dalam hidupmu ingatlah dalam setiap situasi sulit ada peluang untuk memulai kembali yang dibutuhkan adalah sedikit bantuan dan kemauan untuk berubah pengemis yang kini menjadi penjual itu berterima kasih kepada abunawas dan berjanji akan terus bekerja keras dan membantu orang lain yang berada dalam kesulitan sebagaimana ia pernah dibantu cerita ini menyebar di seluruh kota dan menginspirasi banyak orang untuk lebih peduli dan membantu sesama dengan cara yang bermakna abunawas sekali lagi menunjukkan bahwa kebaikan hati dan kebijaksanaan dapat membawa perubahan nyata dalam kehidupan seseorang abunawas dan permaisuri raja di sebuah kerajaan yang makmur raja memiliki seorang permaisuri yang sangat terkenal dengan kecantikannya dan juga dengan sifatnya yang sangat cermat dan teliti permaisuri sangat memperhatikan semua detail di istana termasuk kebersihan dan penataan ruangan namun dia juga dikenal sebagai sosok yang sangat serius dan jarang tertawa suatu hari raja memutuskan untuk mengadakan sebuah pesta besar di istana dan meminta abunawas untuk membantu merencanakan acara tersebut abunawas menerima undangan dengan senang hati dan segera mulai merancang berbagai kegiatan untuk memastikan pesta tersebut berjalan dengan lancar ketika tiba hari pesta abunawas menyadari bahwa dia perlu menambahkan sedikit elemen kejutan untuk menghibur permaisuri yang terkenal serius ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lucu dan tak terduga pada saat pesta berlangsung abunawas mengatur sebuah pertunjukan kecil di taman istana pertunjukan tersebut melibatkan beberapa pelayan yang mengenakan kostum lucu dan berpura-pura menjadi berbagai karakter konyol seperti pengemis yang mengira dia adalah raja dan dokter yang salah mengdianoksis pasien permaisuri yang biasanya jarang tertawa duduk di kursi tamu dengan penuh perhatian sambil memperhatikan pertunjukan abunawas yang berperan sebagai pemandu acara merusaha membuat semuanya lebih lucu dan komentar-komentar cerdik dan lelucan yang segar di tengah pertunjukan salah satu pelayan berpura-pura menjadi seorang penari gila yang sangat buruk dengan gerakan yang sangat tidak sinkron dan konyol penari itu melompat-lompat dengan cara yang sangat lucu dan bahkan tergelincir beberapa kali melihat penari tersebut abunawas mengerahkan semua kemampuannya untuk membuat suasana semakin konyol abunawas berteriak wah tampaknya penari kita baru saja kembali dari pelatihan di sekolah menari bulan penonton termasuk permaisuri mulai tertawa terbahak-bahak permaisuri yang awalnya mencoba menahan tawanya akhirnya tidak bisa menahan diri dan tertawa lepas tawa permaisuri yang jarang terjadi membuat seluruh tamu semakin gembira namun kejadian lucu belum berakhir salah satu pelayan yang berpura-pura menjadi dokter tiba-tiba berlari ke arah permaisuri dan berpura-pura memeriksa nadi tangannya dengan sangat dramatis dia dengan serius mengumumkan tuan putri saya harus memberitahu anda bahwa anda telah terjangkit penyakit tawa yang sangat menular permaisuri yang tertawa lepas merasa sangat terhibur dengan lelucan tersebut ia bahkan bergabung dengan abunawas dan pelayan-pelayan lainnya dalam momen-momen konyol dan penuh tawa pesta tersebut berakhir dengan sukses besar dan permaisuri merasa sangat senang karena mendapatkan kesempatan untuk tertawa dan bersenang-senang raja juga sangat puas melihat permaisurinya akhirnya bisa merasakan kebahagiaan dan kelegaan dari rutinitas sehari-hari cerita tentang abunawas dan permaisuri raja menyebar ke seluruh penjuri istana dan menjadi salah satu kisah lucu yang dikenang dengan senang hati penduduk istana belajar bahwa bahkan seseorang yang sangat serius bisa mendapatkan kebahagiaan dan kekembiraan dari hal-hal sesederhana dan lucu abunawas sekali lagi menunjukkan bahwa dengan sedikit kreativitas dan kecerdekan kita bisa menciptakan momen-momen penuh tawa dan kebahagiaan bahkan bagi mereka yang jarang menunjukkan sisi ceria mereka abunawas dan serigala istana pada suatu hari di sebuah kerajaan yang makmur hiduplah seorang raja yang bijaksana dan sangat mencintai rakyatnya di istana raja memiliki kebun yang luas dengan berbagai hewan eksotis suatu hari salah satu hewan dari kebun istana yaitu seekor serigala hilang dari kandangnya hal ini membuat raja khawatir karena serigala itu sangat berharga dan dianggap sebagai simbol keberanian kerajaan raja mengumpulkan semua penasehat dan para pengawal termasuk abunawas yang terkenal dengan kecerdikannya raja berkata serigala kita hilang dan aku khawatir dia mungkin berkeliaran di sekitar istana atau bahkan kota kita harus menemukannya sebelum ada yang terluka abunawas dengan sikap tenangnya memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dia berpikir bahwa mungkin ada lebih dari sekedar serigala yang hilang dengan izin raja dia memulai pencariannya di sekitar istana dan kota setelah beberapa hari pencarian abunawas mendapatkan informasi dari seorang penduduk desa yang tinggal dekat hutan di luar kota penduduk tersebut mengatakan bahwa dia melihat serigala yang mirip dengan yang hilang tetapi ada sesuatu yang aneh serigala itu nampak jinak dan bahkan menerima makanan dari penduduk desa abunawas segera mengunjungi tempat yang disebutkan dan menemukan serigala tersebut namun yang mengejutkannya adalah serigala itu tidak hanya jinak tetapi juga tampak sehat dan terawat ini membuatnya curiga bahwa ada seseorang yang merawat serigala itu dengan cerdik abunawas memutuskan untuk mengikuti serigala tersebut dia mengamati bahwa serigala itu sering mendatangi sebuah rumah kecil di pinggiran desa setelah memastikan tidak ada bahaya abunawas mendekati rumah tersebut dan menemukan seorang pria yang ternyata adalah mantan penjaga istana pria itu mengaku bahwa dia yang telah melepaskan serigala tersebut karena merasa kasihan melihatnya terkunci di kandang dia berencana merawat serigala itu di rumahnya namun abunawas menyadari bahwa pria ini tidak sepenuhnya jujur setelah diselidiki lebih lanjut terungkap bahwa pria tersebut sebenarnya berencana menjual serigala itu kepada seorang pedagang asing untuk mendapatkan uang abunawas membawa pria itu dan serigala kembali ke istana di hadapan raja pria itu mengakui perbuatannya dan meminta maaf raja yang bijaksana setelah mendengar penjelasan abunawas memutuskan untuk memberikan hukuman yang adil kepada pria tersebut dia juga memuji abunawas atas kecerdikannya dalam menyelesaikan masalah ini tanpa kekerasan sebagai penghargaan raja memberikan kebebasan kepada serigala untuk berkeliaran di kebun istana yang luas namun tetap dalam pengawasan agar tidak membahayakan siapapun raja juga memberikan tugas khusus kepada abunawas untuk memastikan kesejahteraan semua hewan di istana cerita ini berakhir dengan kebijaksanaan raja yang menunjukkan bahwa dalam menangani masalah kecerdikan dan hati nurani lebih penting daripada kekuatan atau kekuasaan abunawas sekali lagi membuktikan bahwa kebijaksanaan adalah harta yang paling berharga abunawas dan tikus berdasi di suatu pagi yang cerah abunawas sedang berjalan-jalan di kota seperti biasa dia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang penasaran akan cerita dan kebijaksanaannya namun hari itu ada sesuatu yang berbeda di tengah kerumunan tampaklah seekor tikus yang mengenakan dasi merah tampak seperti pejabat yang terhormat orang-orang tertawa melihat tikus itu tapi mereka juga penasaran kenapa tikus bisa memakai dasi tikus itu tampaknya tidak takut sama sekali bahkan dia berjalan dengan percaya diri menuju abunawas assalamualaikum abunawas sapa tikus itu dengan sopan walaikumsalam jawab abunawas dengan sedikit terkejut apa yang membuat seekor tikus berbicara dan mengenakan dasi tikus itu tersenyum dan berkata aku bukanlah tikus biasa aku adalah jilmaan dari seorang menteri kerajaan yang terkena kutukan karena keserakahanku aku berubah menjadi tikus dasi ini adalah satu-satunya pengingat bahwa aku pernah menjadi manusia abunawas menganggu-anggu memikirkan situasi yang aneh itu lalu apa yang bisa aku bantu tanya abunawas tikus berdasi menjelaskan aku telah mendengar bahwa engkau adalah orang yang bijaksana dan penuh akal aku memerlukan bantuanmu untuk mematahkan kutukan ini dan kembali menjadi manusia abunawas termenung sejenak lalu tersenyum dan berkata baiklah aku akan membantumu tapi ingat kutukan ini adalah akibat dari keserkahanmu untuk mematahkan kutukan ini engkau harus menunjukkan bahwa engkau telah berubah menjadi orang yang tidak serakah bagaimana caranya tanya tikus itu kau harus membantu mereka yang membutuhkan dan berhenti mementingkan diri sendiri buktikan bahwa hatimu sudah berubah kata abunawas tikus berdasi setuju dan mulai membantu masyarakat dengan berbagai cara dia membantu membawa makanan kepada yang kelaparan menyimpan biji-bijian untuk musim dingin dan bahkan mengorganisir tikus-tikus lain untuk menjaga kebersihan kota setelah beberapa waktu kesungguhan tikus berdasi itu terlihat jelas dia tidak lagi serakah dan sikapnya menjadi sangat mulia abunawas pun memutuskan bahwa waktunya telah tiba sudah waktunya putukanmu diangkat kata abunawas tapi ingatlah kebajikan yang kau lakukan harus tetap menjadi bagian dari hidupmu apakah kau manusia atau tikus tikus itu mengangguk dan tiba-tiba seberkas cahaya yang terang melingkupi dirinya ketika cahaya itu memudar berdirilah seorang pria tampan dengan dasi merah mantan menteri yang kini kembali menjadi manusia orang-orang bersorak dan memuji kebijaksanaan abunawas sang mantan menteri berterima kasih kepada abunawas dan berjanji akan hidup dengan penuh kebajikan dan begitulah pelajaran dari kisah ini bukan hanya tentang perubahan fisik tapi perubahan hati yang lebih penting dan lebih bermakna cerita ini mengajarkan bahwa perubahan sejati datang dari hati dan tindakan bukan hanya dari penampilan luar saja terima kasih terima kasih terima kasih